Halo teman-teman semua di video kali ini aku udah dipinjemin sama temanku yang baru aja membeli jasa switch CFW dari seller yang sedang naik down per video ini dibuat siapa lagi kalau bukan Mas Fendi dari Malang yang Nintendo Switch nya diklaim nggak bakal bisa ban jadi temanku ini ceritanya beli switch CFW karena memang anaknya mau main ya jadi memang satu keluarganya itu suka main game cuman mereka cuman tahu bisa main lah gitu kebelan temanku ini ya suka tanya-tanya sama aku aku tapi ya dia cuman tanya pendapat aja kemarin gimana sama si Mas ini Mas Fendi ini Oke enggak ini kayaknya lihat videonya keren-keren banget Oh ya udah enggak papa kalau mau nah tiba-tiba dia udah ngasih aja ini paketnya gitu kayak enggak berani enggak berani dibuka jadi begitu datang langsung ini paketku bawain aja nanti kamu yang cek ya gitu maksudnya lu beneran tak gitu ya nggak apa bawa aja ya terus sekalian aja aku minta izin kalau boleh aku video in gitu maksudnya soalnya kan ah ya buat sama-sama kita belajar aja gitu nanti ada apa sih di dalam sini soal Nintendo Switch nya apa sih yang beda gitu kan soalnya kan klaimnya kan banyak banget nih klaimnya bisa nggak bakal bisa di-ban terus bisa ultimate console ya nantikan mainnya kan nggak ngelag-ngelag gitu untuk beberapa console terutama sama kayak yang udah nds sudah PS1 segala macem gitu Oh ya ini disclaimer dulu ah mohon maaf ya kalau videonya ini nanti ngomongnya gak belapotan soalnya ini kali pertama kita bikin video kayak begini ini scriptnya ada tapi pasti belapotan lah jadi aku sekalian kayak kita sekalian apa ya kayak semi-semi podcast gitu terus minta maaf kalau nanti mungkin ada kecampur-kecampur sama bahasa Inggris bahasa Indonesia gitu ya terus video ini aku buat tidak ada cutnya sama sekali jadi memang video ini mungkin jadi agak panjang terus untuk menemani aku bikin video disini aku udah bawa camera nih nah ini ya jadi kita play aja ini stop-stop-stop-stopnya nah biar jadi kayak videonya nggak ada di cut-cut ya terus ini pertanggal sekarang 8 Agustus jam 1 pagi Wow nih ya aku biarkan di sini sambil dicat sapinya Oke sambil kita ngomong nanti kita bakal unboxing ini kita unboxing kita lihat unitnya gimana terus nanti kita masuk sebentar dapat apa aja sih dari Mas Vendy ini soalnya kan kemarin temanku minta full game minta ada kayak apa Ultimate console tuh yang red game retro yang jadi all-in-one itu terus aku lebih penasaran nih sama anti-bandnya gitu jadikan kayaknya ada ditambahin bumbu-bumbu lain gitu ya mungkin ya selain yang dari atmosphere soalnya kan setahu aku kalau atmosphere ini kan harusnya open source terus yang bisa ditambahin di situ ya cuman hal-hal yang sudah ditentuin sama si pembuat atmosfernya aja sih gitu paling kalau ada orang bikin bikin tag lain atau gimana ya pegnya itu cuman gabungan dari beberapa file dan konfigurasi pilihan dari si yang buat si pek itu jadi aku pengen lihatlah nanti si Mas Vendy ini dari apa nama atmosfernya yang itu atmoskai atmoskai ini isinya kayak gimana sih itu sekalian nanti kalau perlu kita compare sama file lain ada apa sih bedanya dengan file atmosfer yang lain gitu ya jadi kita buka dulu nanti kita compare ya ini video enggak 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 ada dekat sama sekali jadi bear with me Oh ya ini ini sengaja aku itu apa namanya ditutupin gini ya soalnya kan namanya fragile ini bener-bener dia baru kasih ini kayak gini dari ekspedisi ya tuh kalau nggak percaya mana videonya tuh ya bener ya kelihatan enggak videonya tuh nah ini ya semoga semoga cukup membuktikan lah maksudnya teman-teman pengirimnya ya penyusup tuh dari mana tuh dari Malang tenor teleponnya ya oke langsung aja kita buka enggak nggak dari sini ini agak susah bukanya kalau sambil di depan kamera Oh yangnya bagus sih Oke 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 Oh 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 Apa ini Oh Oke Migrasi Paski Oke Ultimate Isi full game Oke Ini emang Agak Oops Ada tulisannya lagi Banyak stikernya ya Ada namanya Ada namanya Soalnya Oke Oke Ini masuk Oke Kita menggunakan casingnya Coba kita hidupin Lalu 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 Langsung Masuk kesini Artmaskaya Oke Mode Ke 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 Tidak Ke 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 Kau Hidup ya aduh kok mati Oh itu dia hidup hai 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 nama godinya enggak enak nah itu dia oke Oh wow kita cek dulu ini masuk di enggak ya berarti masuknya di yang menggunakan di sini apa aja ini sama dia filter hmm oke ini game-game ini nya ya game Nintendo Switch nya Wow ini terkenal nih nanti kita buka ini dulu ya aku mau lihat dikasih apa aja homebrew nya oke Breeze DBI hmmm ID Zone Moonlight oke kasih streaming DNS tester title atmosphere Oh ya nih sheet updater checkpoint semua dikasih daybreak mau DBI ada dua nih versi berapa yang ini yang ini 368 yang ini versi 358 enggak dihapus sama spendy deep sea toolbox Oh ada di sini tuh kok ada dip sih ya berarti kan pakai CV nya dip sih kali ya nanti dulu ini Edison 310 yang lama yang ini 3585 berarti enggak dihapus cuma dimerj aja hebster jksv Oke nih cosmos toolbox udah lama banget enggak dipakai lingkal ho udah 1,6 yang terbaru sekarang Melon DS Oh author modeling version full Oh oke modeling full Oh ini kali ya lokel switcher terus apa ini nxdump tool oke PSP nya 193476 Oke reset parental control retro arc 1914 Oh ini dia Oh retro arcnya pakai punyanya mod Carlos Oh I see ini PSP team next way Oke ini mod punya link yang retro arcnya ada dua 1914 IC switch remote play ini switch time timbunya double-double enggak dihapus-hapus Oke nyantan ini video edit Oh ini nekta Oke dikasih nxl enggak ya ini dikasih Oke lihatnya bisa dari sini apa aja sih yang diisi Oh ini romnya Oke ini fw nya ini fw nya Nintendo DS rendition langsung mati loh ada apa gerangan langsung hang coba kita hidupin lagi tuh langsung error ocu ada apa ini kayaknya keberatan ini isinya nih Oh kita restart lagi sudah 10 menit waktunya nanti kita buka ini di komputer aja mungkin ya aku sambungin di komputer ya yang penting ini kita hidup dulu masih biru masih biru birunya nggak hilang-hilang oke belum masuk glitchnya jamnya masih pos 10 menit oke oke masuk ada apa di dalam ini loadingnya lama banget ya apa SD Card yang lemot atau file yang kebanyakan ya ini soalnya kan kalau file game file banyak kan kecil-kecil loadingnya lama ini harusnya ini lama banget nanti kita cek lagi ada apa file-nya di dalam ini oke masuk kita ngintip aja deh kalau gitu pakai anak NXL tadi ya oke armosphere bootloader oke ini biasanya gambarnya kalau loading hkt itu ada di sini ada gambarnya siapa MUMC icon stock oke ini ada dua dia bisa bisa buka air di sini ya Oh ini dia oke ini berarti mode CFW M force oke ini dipaksa masuk emunan OFW stoknya di MUMC force disable oke cukup simpel sih ada yang salah oke terus anti band anti band biasa oh buat teman-teman yang nggak tahu konteksnya ini kita matiin dulu ya kita kita hidup apa jelasin dulu jadi kalau misalnya ada ada orang ngomong anti band atau kita bilang itu precaution band ya sebenarnya jadi langkahnya itu sebenarnya ada 4 sejauh ini ya jadi yang jaman dulu itu kita bilangnya 90 DNS 90 DNS ini 90 DNS jadi dia pakai server luar untuk ngeblok nintendo switch yang connect ke wifi sending data ke Nintendo Jadi kalau misalnya asumsinya Kalau kita tidak ada data yang terkirim ke Nintendo Switch kita kan berarti dianggap bersih Atau data catatan mesinnya itu gak terkirim ke Nintendo Jadi Nintendo gak bisa nge-ban Oke Terus yang kedua Pakai payload Pakai payload incognito Tapi kayaknya udah gak dipakai ya sekarang ya Soalnya incognito itu mainnya Bener-bener ngedit sistem none Jadi isi firmwarenya itu diedit Yang incognito lakukan itu Yang incognito lakukan itu Dia bener-bener kalau misalnya kita ke serial number Ini kita bilangnya serial banking ya Jadi kalau incognito payload Incognito itu bikin ini tulisannya hilang semua Jadi ini bahkan tidak ada tulisan XAW serial number ini udah gak ada Jadi ini bener-bener kosong Gitu Oke Nah yang cara ketiga Itu Pakai XSphere Saoko XSphere ini Fitur bawaannya Atmosphere Kalau CWP itu kan pakai Atmosphere ya Nah CWP pakai Atmosphere Atmosphere itu Punya namanya XSphere Tapi XSphere ini kalau supaya serial blank Ini harus diedit Jadi pasti diedit sama dia Tuh Ngeditnya gimana caranya Kalau misalnya ini Oh Oh ini gak ada ya Ah ini Ini di bawah nih Ya Blank prot info Jadi prot infonya itu dibikin blank MUMMC Satu Kalau satu itu artinya yes Kalau nol artinya enggak Blank prot info MUMMC Satu SIS MMC juga satu Ya Jadi yang ini tuh kayak template nih yang atas Nah ini template nih yang bisa dipakai Ini dijelasin nih sebenernya di atas nih Oh Tuh Kalau misalnya Enable user PMU address itu apa Ini kita cari ya Kita cari yang Ah ini Tuh Blank prot info MUMMC defaultnya itu nol tuh Better prot info Should be blank in MUMMC Nah ini Asalnya kan nol This is not known to be safe As data Maybe case else Case somewhere else ya In the system Usage is not encouraged Gitu Jadi dia Si yang bikin atmosfera sendiri ini Sebenernya juga Tidak apa ya Encouraging gitu Jadi intinya itu kayak Ya resiko tanggung sendiri lah ya Resiko di tanggung penumpang Ini ada yang MUMMC Blank prot info Sama SISMC Consul weather prot info Should be blank in SISMC This will cause The system To see them out keys Nah sudah member information Tuh Jadi dia bilang nih Ini resiko ditanggung sendiri This is not known to be safe Ini Nggak Harusnya itu gak aman gitu Tapi ya Resiko tanggung sendiri Dia bilang selalu kayak gitu ya Dia bilang Ini harus di enable Jadi bener ya Dia kalau misalnya di mode MUMC Di mode MUNAN kita bilang ya Di MUNAN Aktif Di mode SISMC Yang atmosfer Di SISNAN juga aktif Berarti ini exosphere jalan Di sini Nah cara keempat Itu kita pake namanya DNSMITM Apa itu DNSMITM? DNSMITM itu juga fitur Build-in nya atmosfer Tapi kalau di atmosfer Aslinya Itu dia gak Sertakan langsung Gitu Caranya gimana? Jadi di dalam foldernya atmosfer Kita Buat nih Ada namanya Foldernya host Di dalam folder host Kita buat Ada Namanya Default MUMC Sama SISMC Nah defaultnya pasti Jalan langsung keluar sih Jadi kalau kita mau misalnya Bikin DNSMITM Untuk menu MUMC Kita bikin MUMC Atau Kalau mau SISNAN Kita bikin SISMMC Tapi disini kan Atmosky pake dua-dua Jadi berarti dua-dua itu Dibuat nge-block Dibuat nge-block Tapi Ini yang untuk Atmos ya Kalau aktif Isinya apa? Isinya itu ya Server list Server list Yang Servernya Nintendo Itu Server Nintendo Yang kita tahu ya Kalau Nintendonya Punya server lain Yang namanya bukan Nintendo Kita gak tahu lagi Masukin Nah default ini File ini selalu muncul Kalau kita aktifin Atmos Oke Kita beda-beda aja dulu Kayaknya disini Kalau dibilang Anti-band Berarti Atmosky ini Pakainya cuman Kayaknya cuman Exosphere Exosphere udah aktif Kalau sini aktif Oke Kipet segala macem sih Gak dibenerin Gak diutatik ya Automatic backup Enggak Config Nah ini config Bikin apa ini Config Nanti kita lihat Kita lihat aja Config ya Template Ini kontennya Tambahnya cheat semua Wow Keberatan Cheatnya berarti Banyak banget Ini kayaknya error lagi nih Wow Mas Fendi Sertakan mesinnya Banyak sekali Oke Ini abis ini Kita reboot Kita masuk Hekt Nanti coba Kita pindah Komputer ya Kita lihat aja Apa ini Di dalam Ada apa Oke Kita matiin Kita ganti ke Komputer aja Supaya lebih enak Aku udah siapin Komputernya Kita matiin dulu Lampunya Ini Lagi-lagi temen-temen ya Videonya Kalau raw banget Mentah banget Memang konsepnya Kayak begini Biar gak Diangkat Saya kemarin tuh takut Takutnya kenapa Nanti kalau misalnya Videonya dipotong-potong Kemarin Takutnya tuh Kalau gak dipotong Nanti kepanjangan Tapi kalau dipotong Nanti saya takutnya Dituduhnya Ini apa Pencemarung nama bayi Jadi Ini video Saya gak potong Biar kita sama-sama Lihat nih Kita bedain Di dalam Satu-satu Kalau perlu Habis ini kita compare juga Nah ini ya Ini kayaknya baterai udah Udah full Kabernya Oke Kita hidupin dulu Jalan Oke Hidup Kita Pakai KTUSB tool aja Biar gampang Oke Ups Oke 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 Sudah masuk Pemuter saya Ini aku pindahin kesini ya Saya pindahin kesini Semoga tulisannya Terlihat jelas Oke Cukup terlihat jelas ya teman-teman ya Kurang deket aja Kayaknya ini ya Isinya Nah Ini Udah berapa nih Wow 416 Ini apa Ini Sepertinya Banyak sekali 17GB Oh ini Gimia Oke Ini Retroarknya Berapa nih 40GB Banyak sekali Oke Ini Biasalahin apa Oh ada overlay Kita belum coba Overlaynya Oh iya Kita belum coba Tadi ya Nanti di Nanti kita waktu Untuk Apa Aku penasaran juga Sama retroarknya Kok bisa lancar Nanti diapain Nanti biar Kita sama-sama belajarlah Dari Mas Fendi Ada apa ini Tapi kayaknya Dapat retroarknya Yang modifan orang Tadi udah Pilihan mode Nanti kita Beresin lagi Oke Ini Saya udah compare Kita compare aja Ini Aku mau compare sama Atmosphere aslinya Oke Kita Ini Biar gak Dikira Ngedit-ngedit Kita download baru aja Semoga Internet saya lancar Terus HKT HKT baru HKT Oke Sama punya estetik kali ya Ini saya udah siapin nih Untuk di compare Kita sambil-sambil belajar ya Kita ambil File-nya besar banget File-nya yang gencil aja Supaya Sambil kita nunggu download Kita siapin dulu ya Ini ya Nah ini Oh Aku udah punya heads Tapi kita apa saja deh Kita nunggu Balian baru Oke Atmosphere Yuk Kita Extract disini Atmosphere HKT Kita extract Oke Kita bikin folder baru ya Apa misalnya Atmosphere Atmosphere Kita pindahin disini dulu Nah ini boleh dihapus lah ya Oke Kita hapus dulu Oops Yang ini Foldernya apa Oke Ini kita Kita angkat aja Disini Sip Tidak kosong Jadi kita hapus KT apa nih Bootloader Oke Disini Oke Oke Nah ini Ini Atmosphere Asli ya Oh Kayaknya Mas Headset Headset Baris head Coba Dengar lagi Sekali lagi deh Kesimpan Gimana Harus Refresh dulu Oh iya Oke Extract Oke Ini bisa dihapus Jadi Ini aja deh Aku buka Ini dulu Oke Ini punya Mas pendi Kita taruh kiri Kita compare Sama Atmos Oke Ini kita harus Oke Ini ya Kelihatan gak ya Teman-teman ya Oke Semoga terlihat Jelas ya Agak bayang ya Tulisannya ya Masih bayang kah Coba Sambil kita Adjust Kameranya Gak apa-apa ya Mohon maaf ya Teman-teman Kalau misalnya Kameranya Kurang jelas ini Tentang banget Memang Oke Oke Ini udah Kita compare ya Disini Yang ini Jelas ya Ini yang tadi HKT ini Masuk disini Masih nyambung nih Yang ini Armos Pernyata Kita baru download Oke Kita compare Satu-satu aja Yang pasti ini Kalau ini Mentahan Kita download Atmos Seperti gini Bener-bener Gak ada apa-apa Jadi kalau yang disini Ini udah Ada MUMC Config Ada segala macem Ada beberapa file Yang di Generate lah Maksudnya Oke Kita mulai Dari gini aja Ini kalau kita Compare sama Atmos Biasa Yang Bener-bener Gak ada apa-apa Ini isinya Ini aja Ini kita compare Yang udah dipakai Jadi Folder yang Tidak ada Di Atmos Panela Kita compare Yang gak ada Kan ini Automatic backup Ini Ini bisa dihapus Maksudnya Tiap kita Ini Masuk jualan BTW Ini tiap kita hapus Dia nanti bisa Generate lagi Oke Config ada Config template ada Konten gak ada nih Konten memang harus ditambahin Crash report ERPT report Ini biasanya Selalu ada Jadi kalau ada crash Ini reportnya Ini Ini Aman sih Kalau mau dihapus Ya Biar gak banyak-banyak Oke XF patch ini Biasanya tempat Sik patch Nah ini Sama SIS module Oke Disini kan gak ada nih Oh Sorry Disini gak ada Oke Fatal error Ada Tapi ini Bisa dihapus Fatal report Ini dumpnya Ini bisa dihapus Nanti dia Cerit lagi Oke Flag Ada apa sih Isinya flag Kosong Kosong Oke HBLMTL Oh ini apa ini Sebelum Apa isinya Oke HATDP Gak ada Kosong Kita hapus Sama ini Sama gak nih ya Tuh Oke HBLMTL Apa isinya Sama TDP juga Oke gak ada beda ya Oke Disini Habis itu apa Host lagi ya Host gak ada nih Hostnya yang file tadi nih Default MUMC Ini Ini sebenarnya ada Ada situsnya nih Namanya Suite Hacking Isi 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 Oke Sama saya udah simpen disini Satu Switch Hacking This one Ini seru selangganan Nah bisa Bisa Dilihat CV guide Getting start Ini How to avoid Getting banned Pakai Empat ini Kita coba DNS MITM ya Tuh Create file Name default Bikin file Bernama default TXT Dalam folder Atmosphere host Ya Terus bilang Kalau misalnya Mau pakai Atmosphere Sysnan Untuk online MUNAN Untuk offline Pakai file Namanya MUMJC Kita coba Sama ini ya Sama yang Ini punya Apa Mas Wendy punya Atmosphere Bener kan MUMJC Tapi file Yang di text Ini apa Yang di copy Misalnya blog Nintendo server Kalau servernya Lima ini aja Cuman yang depannya Nintendo Ini file Kayaknya Sebanyak Ini Tapi lengkap Ini Lengkap Nintendo Com Net JP Go JP Yuko Oke inilah Semuanya Ini Di blog Pakai Atmosphere Host Atmosphere Host Ini tadi Ya Tuh Create Create Atmosphere Host Oke Siap Berarti Kalau ada Ini Folder ini Di dalam Folder Atmosphere Berarti Nanti DNS MITM Nya Aktif Dia namanya DNS MITM Tuh Ups Nah ini Oke Atmosphere Host Oke kita Skip lagi Keypatch Gak ada Kosong Keypatch Ini Punya Seedpatch Ini Oke Lock Ini Startup Locknya Ada nih Tuh Ini ada Locknya DNS Tuh DNS Locknya Berarti Aktif Ini DNS MTM Oke Ini Standar Untuk Booting Atmosfernya Oke Habis itu Kita Kayaknya Atmosfer Sudah Ya Gak ada Lagi Ya Habis Atmosfer Aslinya Isinya Cuman Ini Sama HBO Menu Apa HBO Menu Homebrew Menu Ini Oke Kita Kita Cek Sekali Lagi Ya Ada nih Coba Ups Kurang Muduk Tadi Kan Automatic Web Kita Hapus Fatal Fatal Report Kita Hapus Yang Biar Agak Sama Jadi File Aslinya Cuman Ini Jadi Atmosfer Ini Ya Tadi Ya Konten Ini Memang Ditambah Tapi Ini Isinya Chat Semua Wow Ini Chat Semua Ini Bener Nggak Ini Coba Kita Cek Konten Oh Ya Nama Game Nama Game Ini Game Apa Juga Gak Tahu Banyak Betul Ada Kita Kenal Super Putih Yang Agak Terkenal Betul Chester Oke Terkenal Tahu Laya Ini Ada Tahu Nggak Ada Ada Nama Poiny Of Life Patch Oke Kok Gak Dimasuk Mas Harusnya Maksudnya Disini Oke Lah Ini Kalau Nggak Kayak Gini Nggak Ngefek Nih Ini Item ID Mantap Ini Cheat IC Cheat Cheat Oke Get ID Kita Balik Ke Tempat Yang Awal Tadi Ya Kita Benerin Tuh Ini Atmos Vanila Tuh Tuh Atmos Vanila Eh Nggak Terlihatan Tuh 12 GV Nggak Ada Lagi Oke Kita Coba Masuk Bootloader Boothloader Yang ada Tambahan Filenya Apa N.Y.X. Ini 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 file Untuk Ngatur H.K.T Pertamanya Patches Ini File Untuk S.I.K.Patch Update Ini Adalah Versi H.K.T Yang Maling Baru Oke Samaan Berarti Ini Pellode Resist Oke Kita Samain Yang Ini Bootloader Asli Ya Buka Apa Nih Isinya Kosong Kosong Oke Ini Pellode Kosong Pake Pellode Apa Ote Graal Pig Fuse Oke Res Ini Gambarnya Ini Gambarnya Apa Nih Coba Oh Ini Gambar Atmos Kayaknya Atmos Nxfcfw Oke Sama Disini Sysnya Sama Nggak Ada Yang Diting Gak Thk.bin Thk.bso Mocb Kayaknya Juga Nx.bin Ini Juga Nx.bin Coba Kita Edit Win Otak Oke Kayaknya Gak Ada yang Berubah Oke Kita Bisa Skip Berarti Ini Tidak Banyak Berubah Yang Di Folder Bootloader Convig Ini Selalu Muncul Kalau Atmosfer Pertama Keluar Ini Sys Modul Mission Control HB Menu Ini Ada Kalau Tim Dimasukin Disini Ini FTPD FTPD Dipasang Tapi Tadi Kayaknya Di Suits Nggak Ada MMC Sudahlah Ini Fumber Ya Kita Hapus Aja Pertama 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 Game Ini Rooms Oke Oke Ini Kita Bisa Out Aja Eh Coba Kita Koper Sama Satu Lagi Sama 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 Apanggak Atmosfer Bootloader Config Ada Script Switch Exosphere Exosphere HB Menu Pilot Bin Oke Kita Dari Atmosfer Sama Apanggak Ini Konten Isinya Apa Ada Sama Conflict Template Sama Jadi Exosphere Itu Teman Teman Sebenernya Bukan File Yang Gimana 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 Banget Jadi Ini Aku Buka Disini Aja Aku Buka Di Atmos Vanilla Jadi Begitu Kita Buka Atmos 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 Vanilla Sebenernya Ini Udah Ada Templatenya Jadi Exosphere Itu Bukan Kode Yang Gimana Dari Dikasih Sama Dia Dikasih Tau Pelajarannya Tuh Yang Tadi Kan Tinggal Ditambah Ini Ini Kan Asinya Nih Tadi Sama Dia Kalau Mau Tadi Exosphere Serial Blanking Ini Tinggal Dikanti Satu Klik Terus Save Ini Kita Down Save Dulu Ya Habis Ini Tadi Di Save Ini Dikopy Pindah Sini Keluar Eh Sorry Bukan Disini Yang Disini Keluar Aktif Oke Nanti Kita Caranya Exosphere Ya Kalau Mau DNS MTM Dari Masuk Folder Atmos Ini Kita Bikin Klik Pake Text Folder Sorry Host Oke Dalam Host Tadi Disuruh Apa Tuh Kita Lihat Aja Ncontact Pake Disini Tuh Create File Name Text Default Txt Oke Siap Default Txt Masukin Di Folder Host Text Default Txt Copy Save Jadi Dapat Kita Bikin Aja Ini Satu Lagi Tadi Yang MUMCC Kan Bikin Satu Copy MUMCC Betul Ya MUMCC Oke Jadi Dapat DNS MITM Nah Gitu Caranya Oke Mana Tadi Coba Kita Compar Sama Hats Tadi Config Eh Bukan Ini Config Config Templates Kita Balik Lagi Konten Gak Ada Ya Kalau Konten Mas Wadi Kan Isinya Cheat Semua Ini Tadi Siap Flag Gak Ada Fatal Error Gak Ada Sfp Sama Host Oh Ini Berarti Si Estetik Gak Pake Host Nih Gak Pake DNS MITM Ini Oke Gak Ada Kita Coba Download Kemarin Ada Sifat Berarti Gak Pake Kalau Sfp Siap Mana Ya Si Atmos Beres Kurang Lebih Sama Semua Lock Ini Kan Gak Ada Ini Tadi Kan Bekas Dicoba Dari DNS Nih Tidak Ada Ini Tidak Ada Coba Satu Lagi Saya Punya Apa Ya Marin Anda Kok Apalunya Disini Punya Trifecta Aja Copy Kesini Don Don Edit Copy Oke Resol Trifecta Ini Yang Punya Tadi HKT Oke Atmos Oke Exoswear Apa Isinya Blank Prod Blank Prod Blank Prod Satu Ini Aktif Semua Berarti Ya Teman Teman Ya Oke Blank Prod Sudah Aktif Kalau Yang Punya Private Yang Ini Exoswear Aktif Juga Tapi Kok Ada Bahasa Ininya W Configuration Metal Satu Wah Ada Bahasa Spanyol Ini Wah Mas Fendi Bisa Bahasa Ini Ya Apa Bahasa Spanyol Wih Mantap Berarti Sama Ini Sama Trifecta Sama Ini Ada Host Yang Has Has Nga Default MMC C Yang Disini Juga Default MMC Sisi MMC Tapi Isinya Sama Kalau Yang Ini Ngambilnya Dari Yang Tadi Ini Kayaknya Sama 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 Soalnya Kalau String Itu Kalau Misalnya Di Depan Kasi Kayak Begini Dia Econ Ke Belakang Harus Sama 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 Beda Kan Kalau Ini Strip Ini K Nyambung Kalau Yang Ini Udah Begitu Depannya Dot Udah Kena Semua Itu Kalau Yang Disini Kan Nggak Dot Kena Semua Dot Ini Ada Arrow Nya Kan Ini Nintendo Wifi Dot Net Ada Nggak Tuh Wah Kena 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 Berarti Oke Ini Kita Close Dulu Nanti Kita Abis Ini Coba Main Retro Art Aku Penasaran Oke Kalau Gitu Kalau Dilihat Dari Bedah Secara Filenya Aja Ya Filenya Ini Nggak Ada Jauh Beda Kesimpulannya Jadi Kalau Dari Atmos Vanilla Memang Kan Memang Nggak Di Apapain Ya Jadi Memang Kita Yang Kita Yang Atur Sendiri Kalau Tadi Juga Dari Exosphere Nya Kan Juga Si Yang Bikin Atmos Dia Bilang Tuh Dia Bilang Kalau Dia Tidak Encourage Dia Tidak Menyerangkan Dia Bilang Contrast Better Prat Info So Blank In Sys MMC Ini Akan Menyebabkan Sistem Untuk Membadami Out Keys Dan Serial Number Information Alias Kita Bilangnya Serial Blanking This Is Not Known To Be Safe As Data May Case Somewhere Else In The System Dia Bilang Dia Nggak Berani Garansi Mungkin Dia Mungkin Nyimpen Datanya Ini Di Tempat Lain Yang Kita Nggak Tahu Atau Si Usernya Ini Bila Nggak Tahu Nah Kalau Misalnya Sudah Kayak Gini Berarti Bahkan Si Yang Buat Atmosphere Sendiri Ini Juga Nggak 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 Menyarankan Nggak Berani Jamin Jadi Kalau Misalnya Mas Bendy Bisa Jamin Ya Berarti Kan Hebat Banget Ya Lebih Sakti Kayaknya Lebih Sakti Tapi Kalau Dilihat Dari Dari Secara Filenya Ini Kan Atmos Vanilla Ya Sorry Kalau Dilihat Dari Secara Filenya Kok Kayaknya Nggak Ada Yang Berubah Nggak Yang Signifikan Bahkan Dengan Yang Pag Lain Gitu Dengan Hedge Saja Sama Cuman Yang Punya Hedge Mas Aesthetik Nggak Ada Hose Nya Sih Gitu Mas Ini Cuman Ini Kita Bisa Tambahin Aja Punya Trivekta Apa Ini Ini Packnya Kayak Ini Di Group Forum Dapat Di Nintendo Dark Set Ini Exhausture Nya Hidup Hose Nya Juga Hidup Sama Cuman Beda Disinilah Nggak Ada Sist MMC Tapi Kan Ini Default Sama MMC Sama Kayak Disitu Sini Kasih Tahu Default Sama MMC Isinya Pun Juga Sama Ya Kan Oke Udah Sih Dari Tiga Pack Dari Vanilla Dari Atmos Sky Dari Hedge Dari Trifecta Empat Ini Gak ada Yang beda Jauh Gitu Maksudnya Jadi Kok Rasanya Harusnya Kalau dilihat Dari Objektif Ini Harusnya Nggak Nggak Sama Aja Gitu Kalau Misalnya Kita Bilang Ada Anti-band Gitu Harusnya Berarti Trifecta Sama Aja Gitu Maksudnya Trifecta Harusnya Sama Aja Cuman Beda Disininya Aja Sih Beda Tulisan Ini Tadi Kalau Di Tempatnya Atmos Kayak Ini Tulisannya Banyak Gini Aja Bedanya Cuman Stringnya Sama Aja Sih Kalau Yang Tau Programming Harusnya Sih Tau Ya Kalau Dikasih Titik Kini Kebelakang Dia Ikut Semua Nanti Koreksi Ya Teman Teman Kalau Yang Salah Ini Biasanya Dikasih Stringnya Kayak Gini Sih Ini Gak Tau Efek Apa Ya Tuh Ada Berhentinya Jadi Sebenarnya Sama Aja Nanti Kita Coba Demikin Next Video Pakai Efek Lain Sama Gak Efek Sementara Ini Kita Balik Dulu Kesini Kita Di Jek Aja Dulu Kita Ini Infrae Troak Ini Videonya Jadi Panjang Banget Ya Teman Teman Ini Kita Minggir Dulu Kita Terus Oke Ya Itu Sepertinya Kita Angkat Dulu Oke Sudah Masuk Itu Tadi Apa Kayaknya Tidak Ada Yang Berbeda Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Mau Pakai Pack Lain Harusnya Sama Aja Ini Tapi Loading Lama Amat Ya Apakah SD Card Lemot Ya Ini Pake SD Card Apa Sih Kita Indik Dulu Sabis Harusnya Tidak KW Kita Lap Lap Dulu Gampang Ini Kayaknya Loading Lama Banget Karena Keberatan File Oke Timer Masih Jalan Teman Teman 43 Tidak Diedit Tuh Ya Tidak Kita Tunggu Dulu Biar Masuk Sama Ini Oke Sekarang Aku Mau Coba Mana Retro Oh Ini Retro Mantap Ini Keren Ada Asset Ini Game Game Keren Bagus Coba Gimana Kalau Aku Close Oh Ada Sys CLK Oh Gak Pake Sys CLK Dia Battery Charge Info Apa Nih Battery Charge Wow Mantap Edison Mwebo Mau pake Mwebo Juga Oh Gak Ada Mwebo Kosong Text Reader Status Monitor Sys Modul Ada Pake Sys Modul Gitu Gak 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 Bukain Aja Besar Skali Filenya Oh Bagus Logo Logonya Oh Ini Asset Bagus Bagus Ini Pake Modenya XMB Ups Mau Main 3DS Oh Wow Keren Masukin Game Yang Enggak Berat Berat Sih Unimajor Amas Coba Set Core Association Run Aja Coba Oh Ini Kayak Udah Modifan Temen Temen Coba Keluar Dari Sini Enggak Citra Fair Ini Inisial Snit Play Oh Kecil Banget Kecil Sekali ini keluarnya gimana ya lu masuk dulu kita lihat settingnya aja eh temen-temen kelihatan nggak ya settingnya configuration file Oke ini nggak masuk download content ini driver video input oke maksimum user volume behavior menu kontrol ini dia unified menu kontrol hotkeys Oh ini R2 R2 pantas nggak ketemu kita ganti dulu saya selek-selek aku ikut kombo hotkey nggak passwordnya tekan lima apa nih lima nih oke nih aku jangan ganti deh sesuatu ini ikuti masinya jadi slow motion 4 4 ini tombol apa Oke C toggle ya temen-temen yang pakenya itu versi 1914 retro paling baru sekarang 1.10.3 jadi ini memang modifanya orang Oke turbo ada hotkeys jekon oke latency ada setting ini nanti kalau temen-temen mau retro nya kita bedain aja ya satu-satu apa bedanya yang modifan orang kayak gini sama yang vanilla gitu maksudnya ya biar nggak terlalu panjang temen tau aja ini CPU overclock Wow current clocknya 1501 berarti dia nih ya coba kita balik dulu ya CPU overclock eh sudah 581 jadi udah di setting sama high performance ya coba aku nggak edit apa-apa ini ini ya coba bentar konfigurasi filenya tuh nanti dia save nanti konfigurasi on exit ini aku off dulu ya ini off dulu nih biar nanti kalau keluar dia nggak nge simpen Oke save konfigurasi on quit Oke aku quit dulu kita masuk lagi bener nggak ya nanti ketahuan apa di overclock apa enggak ini udah kita udah masuk cek lagi nih ini overclock apa enggak oke 1581 angkanya sama kayak high performance belum maksimum performance sih coba kalau kita ganti ya angkanya jadi apa misalnya stock track 1210 oke angkanya sama ya 1210 nanti kita kecuali lagi nanti dia harusnya balik lagi ke yang asli tuh cek oh tadi balik tata tadi 1581 kok ketemang kok kesimpen ya file-nya ya tapi tadi temen-temen lihat ya maksudnya begitu CPU overclock masuk dia ada 1581 ya ini tadi nggak keganti tadi lihat angkanya di sini tadi oke oke berarti settingannya Mas Fendi ini dari awal udah nge-overclock switch-nya ya Wah aku rasa sih harusnya kalau di overclock Mas Fendi kasih tahu loh kan kalau misalnya tiba-tiba kayak misalnya kita-kita ini senang main yang retro art apa yang intense gitu kan kasihan juga nih Mas nantikan kalau misalnya kenapa-kenapa kan Mas Fendi kan enggak kasih tahu duluan ya coba main yang berarti kan kemarin Mas Fendi biasanya suka main apa ya Sonic ya kasih lihat Sonic 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 so-so-so-so-so-so-so-so-so Oke minted Oh pakai desmu meokis ya Oh enggak diversi kayaknya nggak bisa setting macam-macam ya kita nanti disini kita baru bisa setel macam-macamnya sehingga kita lihat ini option manage core option option oke screen get touch radio nyebab bitrate nya nggak ada option stage slot listat latensi kontrol menekor option 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 open GL iya iya betul bitrate ya oke page mana kali kita lanjutin keluar yuk apa begini-begini ya gambarnya ya enggak lah patah-patah juga mas patah-patah itu ya apa bener ini coba kawas dulu yang lain-lain main apa ya Mas ya aku ingetnya nds toh main rune factory rune factory rune factory empat waktu itu ini dia factory mana ya di gajah ya Oke setnya enggak ngeset ya ikut-ikut desmu me tuh ke ML-an tuh dari sananya oke aduh patah-patah kita ganti dulu deh padahal udah di overpot loh ya tadi kan angkanya segini coba kita quit dulu mungkin pakai Nintendo DS kali ya aduh error oke lah ini mungkin pakai Melon des bros mana tadi sonic aja sonic so so sonic 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 wah ini lancar nih wah ini kayaknya lancar nih know nih ini думar oh ini lancarnya tuh pakai pakai ini melon desi nih ini �c da enggak bilang toh lancarnya itu pakai ini di videonya Mas Fendi biasanya lancarnya itu pakai maksudnya dari sini berarti videonya dipotong dong kalau ada video apa-apa yang terdipotong miningnya supaya lancar kasih tahu selernya nggak itu ya Mas ya tapi sorry ini kayaknya kalau overclock ini harus dikasih tahu sebelumnya sih sama usernya soalnya stok performance-nya itu udah seribu berarti naik berapa tuh tuh eh kepencetnya dari stok naik 1 2 3 sebelum maksimum lagi disaitunya di-hide aman apa enggak ya kalau di overclock nah itu tergantung mesinnya kalau yang dikasih mesinnya masih baru mungkin enggak apa-apa tapi kalau mesin yang lama-lama kan sayang ya coba ada main apa-apa lagi ya kalau yang Neo Geo Playstation kali ya Oh banyak ada pasti Sony PlayStation klasik sama playstation biasa dino krisis guys nih ngemen Raider Oke dikasih ini apa ya Oh nggak dikasih ya PS Neo Geo Oke dikasih dikasih God of War nggak ya game-nya biasanya kalau God of War sih harus kalau bisa tembus sih mantap itu itu udah tes paling tinggi kalau untuk game PSP Oke OpenGL recent games dikasih game-nya cuma tekan doang Oh ini enggak dikasih God of War nggak ya kayaknya kok enggak ya oke oke settingnya grafik rendering resolusinya langsung dinaikin dua kelihatan ya scaling FS counternya enggak ada catup GPS aja deh lower tekstur banner wire filtering Oke DBI backend modenya oke ya kalau PSP ini kalau gamenya gamenya cenderung lancar gamenya enteng-enteng cenderung lancar tapi saya jujur nggak terlalu banyak main ya maksudnya kalau kayak racing-racing kayak enak masalah ini gamenya notabene tidak terlalu berat soalnya nah ini kayak filamentasi yang udah ini udah di port Bomberman nggak berat kok mostly game-nya nggak berat mungkin GTA ini gimana milihnya agak susah teman-teman milihnya kalau pakai kamera ini oh ini dia nih ini topelnya sorry sorry oke oke wuh mantap udah mau satu jam fpsnya 30 aja nih kayaknya tuh fps counternya 30 oh nggak kelihatan ya bayangnya bayangnya fps clock D30 hmmm kayaknya kalau dibilang kayaknya fpsnya 30 aja deh mas nggak sampai 60 fps ini lognya di 30 terus nih kelihatan nggak ya tuh 30 enggak sampai 60 lah mas wah gimana caranya nih mungkin mungkin nggak ditayangin di videonya Mas Fendi kali ya oke oke lah nanti kita tes game-game ini di video berikutnya aja oke eh berarti kesimpulannya dari video ini apa kesimpulannya 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 kalau dilihat objektif dari file-file yang ada di atmoskai yang berubah itu cuman logo atmoskainya tentunya pakai logo Mas Fendi ada pad HKT IPL nya yang berubah tapi kalau untuk anti band nya sejauh yang kita kulit di dalam itu cuman ada dua yang aktif ya jadi cuman Exosphere nya aktif sama DNS Emitime nya untuk 90 DNS kayaknya sih nggak mungkin ya soalnya kalau 90 DNS itu betul-betul harus di set dari ini dari WiFi nya jadi begitu teman-teman connect WiFi terus nanti ada setting DNS custom jadi kayaknya kalau ngasih sama user kayaknya nggak bisa deh harus kita yang nentuin sendiri ya ngisi incognito kayaknya enggak ya itu tadi kita kita udah lihat ya kalau misalnya di incognito incognito kalau misalnya incognito nya aktif ini angka ini nggak akan ada angka ini karena Exosphere itu kosong demo serialnya apa aja semuanya jadi bakal jadi Exosphere kebetulan kayak ini ya ini kan depannya apa nih depannya XKW XKW dia jadi XA jadi versinya Nintendo Switch 1 sama DNS Emitime terus kalau yang di kayaknya kalau di videonya Mas Fendi kan suka pakai ini nih 90 DNS testing ya ini cuman testing utility aja bukan kalau ditekanin terus nanti bisa nge-block itu enggak ini dia cuman ngetes server mana sih yang kena block itu padahal WiFi nya nggak nyambung terus dia bilang ini di-block gitu ya jadi dia cuman ngetes aja ya mana sih yang kena gitu tuh jadi file-file ini yang di copy ditaruh di hostnya Mas Fendi gitu cuman cuman gitu aja kok tuh oke terus kesimpulan kedua rupanya keren-kerennya ini yang yang saya kurang setuju pribadi ya saya kurang setuju pribadi retro art nya itu di-overclock tapi enggak ngasih tahu sama kita user dulu sih kayak bilang nanti saya pasti kasih tahu sama temen saya dulu ini kayaknya kalau saya kasih orang kasih mesin ke orang saya nggak berani sih pasang ini saya paling-paling mentok kesini lah maksudnya kalau misalnya tadi ya kita lihat kan Nintendo DS kan nggak lancar ya kalau nggak lancar ya yaudahlah jangan dipaksa gitu maksudnya atau mainnya disini kalau Nintendo DS ya mainnya Nintendo DS kayaknya beberapa game kayak game yang di showcase sama Mas Fendi kayaknya lancarnya disini tapi yang agak aneh kita kalau saya nonton video-videonya Mas Fendi ini apa ya seakan-akan gamenya jalan dari sini gitu maksudnya oke jadi kesimpulannya itu aja jadi retro art nya rupanya di-overclock kita udah bedain sampai dalamnya ya gitu terus kalau yang di anti-band kayaknya file how to avoid getting band nya yang aktif 52 which itu sama dengan file-file yang lain ada kayak ada atmos ada estetik tapi minus host trifecta terus saya inget kalau nggak salah itu deep sea deep sea CFW pack sama shallow sea pack itu pakai dua itu dan saya rasa kalau file-file yang lain itu juga apa CFW pack yang lain juga pasti pakai lah oke teman-teman kayaknya itu aja udah 1 jam nih rupanya 1 jam lebih sekali lagi disclaimer ya disini kita nggak ada mau niatan jelak-jelakin satu pihak manapun gitu termasuk Mas Fendi nya gitu kita cuma pengen tahu kan biasanya kan ada apa sih yang di dalam itu gitu maksudnya apa sih what makes atmosphere so different and so revolutionary gitu maksudnya jadi kan penasaran gitu jadi ketika dikasih kesempatan untuk minta tolong setting ini dan orangnya itu juga beli sama Spendi wah saya langsung mau gitu ternyata kok kalau saya lihat dari file-nya ya tidak ada yang berubah terus nanti kan kalau misalnya ada yang tanya nih apakah ada kemungkinan ah itu kan cuma di SD card nya aja nanti mungkin ada di setel mungkin pakai setel hardware ada setel setel apa dari ada di tweak lah ya di bagian internal saya rasa kok nggak gitu maksudnya soalnya buat-buat yang belum tahu Nintendo Switch itu file cfw nya semua jalan dari SD card gitu aja kok nggak seribet itu gitu semua yang di install macam-macam kebetulan ini Nintendo V2 ya saya belum bilang nih V2 ini pakai chip namanya SX-Core atau Huawei Fly kalau temen saya ini kayaknya pakainya SX-Core tadi ada file bootnya soalnya kayaknya si SX-Core nih mesinnya kan udah cenderung lama soalnya nah semua file cfw nya itu dari switch dari SD card nya juga sama juga kayak mesin apa yang versi satu yang lama yang soft mode pakai pakai jig di sini itu semua versinya juga pakai apa cfw nya dari SD card jadi kalau dibilang nanti ada hal-hal tertentu di luar file SD card yang bikin makin revolusioner atau makin makin lebih canggih gitu lah dari yang buat atmosphere nya saya rasa kok tidak gitu toh kayaknya tadi sama kita sama-sama bedah di situ tadi file atmosphere nya juga sama-sama dipakai gitu yang beda ini itu cuma file ini nya file apa file bootloader nya mas Wendy juga gak ini kan apa atmosphere nya juga gak ngedit file yang di sini gitu jadi file ini juga sama aja sama dengan atmosphere vanilla gitu kalau setahu saya kayak misalnya kayak kefir ya kefir punya orang Ukraine itu dia malah ada edit di sini ini kefir kefir berapa tapi biasanya juga pakai atmosfer ini AMS ini atmosfer 132 running on at moonan nah gitu jadi kalau dilihat dari sininya ya sekali lagi teman-teman kalau dilihat dari sistemnya ini gak ada jauh beda dengan sistem atmosfer penilainya nanti teman-teman boleh cek deh sama pack yang lain ya keluarnya kayak gini apa enggak setahu saya yang berubah itu cuma ini yang atmosfer kayak gini terus kefir kefir berubah dilihat tulisannya KEF kefir kalau gak salah selosie itu juga berubah selosie apa dipsy itu juga berubah tapi kalau yang ini saya udah jamin ini ini tampilan versi atmosferis vanilla oke sampai ketemu di video berikutnya mungkin di video berikutnya kita akan ngutak ngati yang ini ya gitu maksudnya sekali lagi thank you teman-teman udah mau nonton sampai habis ini semoga video angkat ini jadi tidak bikin ada pencemaran nama baik lah atau apa ini video murni edukasi oh rupanya atmosfer itu rupanya sama aja sih maksudnya kayaknya secara bukan sama aja ya maksudnya dari secara file cfw yang dipakai dengan atmosfer vanilla atmosfer asli dengan file-file yang lain ternyata sama gitu dan anti band yang dipakai metodenya cuma dua terus ketiga retro arcnya pakai customnya punya orang lain tadi ada tulisannya mod ya mod itu yang mod ini dan retro arc aslinya di overclock di high performance 1581 MHz oke sekian dulu terima kasih teman-teman udah menonton video ini semoga video ini bisa mengedulkasi teman-teman soal apa itu anti band sesungguhnya oke sampai jumpa